Intro Halo para musimania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya Pada kesempatan kali ini, The Civilian akan kembali ngebacotin kalian semua Dengan sebuah alur cerita dari film, eh sorry bukan film Tapi sebuah seris drama korea yang berjudul The Legend of the Blue Sea Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tau dengan seris yang satu ini Apalagi pemeran utamanya, Li Min Ho, siapa yang gak kenal sama orang yang satu ini Tapi buat kalian yang belum tau, ataupun yang udah tau tapi ingin mengingat kembali ceritanya Mari kita simak baca taning yang satu ini Yo, film diawali dengan sebuah badai besar yang menerjang sebuah desa di pinggir pantai Akibat badai itu, seluruh rumah warga menjadi hancur Namun tidak sampai situ saja, sebuah gelombang besar kemudian pun menghantam desa tersebut hingga porak-poranda Akan tetapi pada keesokan harinya, berkah justru datang kepada para warga desa tersebut Ikan-ikan banyak terhampar di sepanjang pantai akibat badai kemarin Warga yang melihat hal ini pun sangat bersyukur Namun di sebuah gua, rupanya sekor putri duyung ikut terdampar akibat badai tempoh hari Warga yang melihat jejakannya pun akhirnya mendatangi gua tersebut Betapa terkejutnya pada warga ketika pertama kali melihat sosok putri duyung yang terdampar itu Dan pada akhirnya putri duyung itu pun dibawa oleh warga ke suatu tempat untuk ditunjukkan pada salah seorang pejabat desa Dan ketika pejabat desa tersebut ingin menyentuh putri duyung Salah seorang warga menghentikannya Dan mengatakan bahwa jika seseorang menyentuh putri duyung Maka putri duyung itu akan mengambil jiwa dan ingatan orang tersebut Karena itu adalah cara dari putri duyung untuk melindungi dirinya Mendengar hal itu, sang pejabat tersebut pun menuruti nasihat dari warga tadi Dan berhubung sang pejabat itu kini sangat senang Dia pun mentraktir seluruh warga yang menangkap putri duyung tersebut Tak berselang lama, rupanya seorang wali kota baru datang ke desa tersebut Dan pejabat itu pun menceritakan perihal keberadaan putri duyung kepada wali kota baru itu Hingga pada akhirnya pejabat desa itu menunjukkan keberadaan si putri duyung kepada wali kota itu Wali kota yang melihat putri duyung itu untuk pertama kalinya pun sangat terkesima Setelah terkesima melihat putri duyung tersebut Sang wali kota segera bertanya kepada pejabat desa tadi Tentang rencana apa yang akan dilakukan berikutnya kepada putri duyung itu Pejabat desa berkata bahwa dia berniat untuk mengekstrak putri duyung itu menjadi minyak yang akan sangat mahal harganya Akan tetapi rupanya sang wali kota mengetahui bahwa selama ini Si pejabat desa ini telah melakukan banyak tindakan korupsi Dan wali kota pun mengancam untuk melaporkan kelakuan pejabat desa tersebut Karena takut dilaporkan, sang pejabat desa pun berjanji akan memberikan apapun untuk wali kota tersebut Dan ternyata sang wali kota tersebut meminta kepada pejabat desa itu untuk melepaskan putri duyung yang ditangkapnya Kemudian putri duyung itu pun dilepaskan kembali ke lautan Pejabat desa yang marah pun menjadi dendam kepada sang wali kota Dan berjanji akan menangkap kembali putri duyung yang lepas tersebut Sementara kini kita beralih ke setting waktu yang berbeda Jika sebelumnya kita diperlihatkan dengan setting waktu pada masa kerajaan Kini kita diperlihatkan dengan setting waktu masa kini Seorang laki-laki tampan yang bernama Ho Jun Jae sedang melakukan sebuah aksi penipuan Ditemani kedua temannya yang bernama Tai Oh dan Jo Nam Do Ho Jun Jae melakukan banyak penipuan Dan jika kita lihat-lihat lagi rupanya Ho Jun Jae dengan wali kota yang kita lihat di zaman kerajaan tadi Adalah orang yang sama Dan usut punya usut rupanya Ho Jun Jae adalah reinkarnasi dari sang wali kota tadi Dan hari ini kelompok Ho Jun Jae sedang melakukan sebuah aksi besar Dengan cara menyusup ke sebuah gedung kejaksaan Ternyata Ho Jun Jae selain pandai menipu dia juga bisa menghipnotis orang Sementara Ho Jun Jae dan Jo Nam Do menyamar sebagai jaksa Tai Oh yang merupakan ahli IT mensabotasi seluruh perangkat elektronik Untuk memperlambat jaksa yang asli datang Berhubung jaksa yang asli sebentar lagi akan tiba di kantor Ho Jun Jae dan Jo Nam Do pun akhirnya membawa kliennya tersebut untuk keluar Saat di jalan kelompok Ho Jun Jae berpapasan dengan seorang penjahat yang baru saja ditangkap oleh polisi Dan apabila kita perhatikan lebih teliti Sosok penjahat tersebut ternyata sama dengan sosok pejabat desa Yang menangkap putri doyung dan apakah dia merupakan reinkarnasi dari pejabat desa tersebut Kita lanjut dulu Dan setelah selesai dengan urusan klien jaksa tersebut Kelompok Ho Jun Jae pun pergi berlibur dan masing-masing berpisah Ho Jun Jae pun berlibur dan ketika di pesawat Dia menggoda seorang pramugari Dan ketika dia berbicara dengan pramugari tersebut Sang pramugari mengatakan bahwa di laut Mediterania ini masih hidup sekor putri doyung Namun Ho Jun Jae pun hanya mengabaikannya saja Di sebuah lautan terlihat sekelompok putri doyung sedang berenang Kemudian salah satu putri doyung tersebut Rupanya tak sengaja menemukan sebuah gelang di dasar lautan Dan akhirnya dia pun memakainya Pada saat berenang putri doyung itu terbawa oleh arus kencang lautan Yang kemudian membuatnya terdampar di pantai Saat terdampar putri doyung tersebut berubah menjadi manusia Dan betapa terkejutnya dia Saat sadar bahwa ternyata dia tidak memakai busana sama sekali Namun saat dia kembali masuk ke dalam air Dia kembali berubah menjadi putri doyung Dan ternyata putri doyung tersebut terdampar di sebuah kolom villa Yang sedang ditempati oleh Ho Jun Jae berlibur Di tempat lain Ho Jun Jae yang sedang tertidur di villanya Tiba-tiba terkejut akibat sebuah suara yang mengagetkan Ho Jun Jae pun segera memeriksanya Kemudian Ho Jun Jae mendapati seluruh makanan dan ruangannya telah berantakan Saat berada di ruang pakaian Betapa terkejutnya Ho Jun Jae saat melihat Seorang perempuan menyelinap di antara pakaiannya Rupanya wanita itu adalah putri doyung yang tadi Dan dia memakai baju Ho Jun Jae Setelah berdebat beberapa lama Akhirnya gadis itu pun ditangkap Dan diikat oleh Ho Jun Jae Kemudian Ho Jun Jae melapor kepada polisi Dan gadis tersebut pun ditangkap Akan tetapi saat gadis tersebut ditangkap Ho Jun Jae jadi merasa kasihan Dan saat Ho Jun Jae melihat foto-foto gadis tersebut Ho Jun Jae sangat terkejut Karena ternyata gadis itu memakai sebuah gelang Yang sangat langka Dan dia pun meminta bantuan kepada temannya Untuk memeriksa keaslian gelang tersebut Sementara itu Kini gadis doyung itu dibawa ke kantor polisi dan ditahan Namun saat di kantor polisi Justru gadis tersebut berbuat lonar Sedangkan Ho Jun Jae kini mengajak kencan gadis pramugari Yang ia temunya saat pesawat Namun saat sedang berkencan dengan pramugari tersebut Ho Jun Jae mendapat sebuah konfirmasi Bahwa gelang gadis doyung yang tadi adalah asli Dan berharga sangat mahal Ho Jun Jae yang sangat terkejut pun Segera meninggalkan kencannya Dan segera mendatangi gadis doyung yang ada di kantor polisi Dengan kemampuan hipnotisnya Ho Jun Jae berhasil menghipnotis polisi penjaga Untuk membebaskan gadis doyung tersebut Dengan mengatakan bahwa gadis itu sebenarnya adalah istrinya Setelah terbebas Ho Jun Jae pun bersikap baik kepadanya Dan kemudian membawanya jalan-jalan Dan membelikannya pakaian dan sepatu baru Di saat sedang menunggu gadis itu untuk mencoba pakaian Ho Jun Jae mendapat telpon dari temannya Sehingga ia meninggalkan ruangan tersebut untuk beberapa saat Namun saat Ho Jun Jae sedang tidak ada di sana Gadis itu tiba-tiba keluar Dan dia pergi entah kemana Dan saat Ho Jun Jae kembali ke ruangan tersebut Dia sangat terkejut Ketika gadis itu rupanya telah tiada Ho Jun Jae pun segera mencarinya Ke seluruh sudut pusat perbelanjaan tersebut Namun dia tidak menemukannya Hingga pada akhirnya Ho Jun Jae pun menemukannya Di tempat bermain anak-anak Dan gadis tersebut sedang memakan sebuah permen Setelah itu Ho Jun Jae pun mengajaknya untuk makan Namun saat makan Ho Jun Jae sangat terkejut dengan cara gadis tersebut makan Hal itu membuat Ho Jun Jae menjadi malu Dan akhirnya Ho Jun Jae mengajari gadis itu bagaimana caranya makan Saat sedang makan Ho Jun Jae memberi gadis tersebut sebuah kalung Dan rupanya saat memberi kalung itulah Ho Jun Jae mengambil gelang milik gadis tersebut Setelah mendapatkan gelang gadis tersebut Ho Jun Jae menyuruh gadis itu untuk menunggunya di sebuah kursi dan kemudian meninggalkannya Gadis dujung yang polos itu pun hanya menuruti perintah Ho Jun Jae tanpa curiga sedikit pun Setelah mendapatkan gelang itu Ho Jun Jae pun segera berencana untuk pindah hotel Sementara gadis dujung itu kini terus menunggu Ho Jun Jae meskipun tak kunjung datang Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mencari Ho Jun Jae Karena tempat perbelanjaan tersebut sudah mau tutup Di tengah hujan, Ho Jun Jae yang sedang akan pergi ke suatu tempat tiba-tiba teringat akan gadis itu Dan kemudian dia pun kembali menjemput gadis tersebut Dan episode 1 pun berakhir Dan begitulah seluruh cerita dari episode 1 sebuah series drama Korea yang berjudul The Legend of the Blue Sea Apakah kalian suka dengan konten alur cerita seperti ini? Jika kalian suka, like video ini sebanyak-banyaknya Agar kita buat lanjutan episode berikutnya Sekian dari kami dan terima kasih Bye-bye